hai oke selamat pagi ini masih pagi mungkin menjelang siang balik lagi dengan badong sang kita sekarang bermain AFK Arena ini untuk yang pada baru main tips untuk labirin ya biasanya akan menyesuaikan tingkat kesulitan akan menyesuaikan sesuai dengan yang sekarang kita di stage berapa kebetulan sekarang saya di world 21 stage 21 jadi agak-agak lumayan musuhnya jadi untuk labirin tipsnya itu adalah sebisa mungkin enggak usah pakai ini apa enggak usah ngambil hero atau power up lain jadi kita fokus ngambilin aja kita sesuaikan kenapa ngambil itu saja karena kita dapat upgrade nanti yang dari itemnya ya sama pakai ini di lucius ini masih PR dari saya masih ngejar sekali luciusnya semak ya karena free to play jadi memang nggak bisa banyak-banyak macem-macem masih simple tapi bisa dilihat skill-skillnya di sini baklisius itu paling di cari tapi ini agak tidak masih keteteran karena awal-awalnya kita agak pilih saja sebenarnya kita pilih apapun enggak masalah tapi sesuaikan yang kita punya jadi ya biasanya milih ini mungkin hijau ini juga hari ini agak saya tukar ke belakang oke sedikit light ya simpel intinya simpel aja labirin untuk pilih ini yang hitam legend dari lumayan mau nggak mau saya harus ngambil tapi sebisa mungkin dihindari saya ambil Henry aja ini Hendrik Hendrik lupa namanya pokoknya ngambil ini saja karena akan memperkuat hero kita untuk level satu masih gampang ya tingkat satu masih lumayan gampang penting maju aja terus oke jadi kenapa jadi kenapa kenapa nggak usah ambil power up yang lain karena ya kita semoga mungkin apalagi yang masih level awal meminimalisir penggunaan Dura Dura itu Dura Steer ini maksudnya ini ya item Dura ini bisa digunakan untuk menyembuhkan semua atau menghidupkan semua hero yang terjadi mati jadi kalau sangat-sangat membantu sekali kalau di awal-awal level itu masih masih susah sampai-sampai saya info sedikit tipsnya kenapa saya suka build ini karena sebenarnya ini build tim ini paling gampang diambil karena di terutama dua ini ya Belinda sama Syemira itu kamu bisa beli di labirin store sama di legendary store jadi istilahnya kalau kamu power up itu atau S&D paling gampang kebetulan kemarin Gwainet pas ada event jadi dapat dan bluetooth itu enggak tahu kenapa kemarin mungkin lakunya juga jadi bisa sampai level ascended Oke ini aja cukup simple dan sangat mudah oke ini terakhir nanti tadi saya lupa bilang kalau di pojok atas di pojok atas itu bisa dilihat istilahnya powernya tim kita berapa kalau di level pertama itu masih sangat jauh ya jeda powernya nanti di level 3 itu baru mulai susah dan mungkin kalau kamu pilih hard mode harus lebih lebih hati-hati lagi tapi intinya sebisa mungkin nggak usah ambil power up hero atau power up healing atau apalah fokus ke itu untuk untuk clear untuk clear up stage oke itu saja untuk hari ini terima kasih untuk sudah melihat dan sampai jumpa live waktu bye bye oke oke selamat menikmati